Oke demikian simulasi pemasangan pipa untuk pompa dorong wasser Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Oppo YTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya ingin unboxing Lihat di depan saya ini ya Ini pompa air Pompa air dorong atau pompa air booster Merek wasser Wasser ya Tipe PB218 EA Ini penampakannya Ini barusan datang ya Saya beli di toko online Dengan harga Rp750.000 Ya Rp750.000 udah semua ongkos kirim Ini ya lumayan Ini fungsinya adalah untuk mendorong Air dari torrent ya turun ke bawah Ini biasanya untuk rumah Lantai dua ke atas ya Untuk mendorong Air yang turun ke bawah Kalau hanya mengandalkan gravitasi saja Biasanya airnya kurang kuat ngalirnya Apalagi kalau di bawah Lantai bawah Dibuka kerannya lebih dari satu Kerannya di atas Akan lemah sekali Oke langsung kita buka ya Kita unboxing Washer pump PB218 EA Tetap di OPPOE TV Yuk sebat OPPOE Langsung aja ya Kita Unboxing Ini masih Sekel Seperti apa Penampakannya Wah ini lumayan ini dikasih bonus Solid tape ya Ini ternyata otomatisnya sudah dipasang sekalian ini ya Ini disini Sudah dipasang sekalian Jadi mungkin sudah dicoba sebelum dikirim ya Semoga Bagus Ini sebagusnya Ini ada covernya ya Lihat Covernya ini Aduh berat sekali Berat sekali ya Bismillahirrahmanirrahim Ini harus berdua ini Satu megang boxnya Ayo Bismillahirrahmanirrahim Kita Kisir Booknya Ini dia Ini sobat OPPOE TV Ini otomatisnya sudah dipasang nih Kasih Kasih plastik ya Ini lihat Nanti kita buka dulu nih Kita lihat dalamnya seperti apa ya Oke Saya ambil obeng dulu Oke sobat Ini sudah saya buka nih ya Jadi ada 4 bau disini Di bawah-bawahnya Sudah saya buka Oke Langsung kita lihat ya Seperti apa dalamnya Tara Ini dia Pompa Dua serpam Ini ya tipenya Bisa terlihat mungkin Ini sudah dipasangin Sama penjualnya ini Lumayan sudah dipasangin Ini sudah ada pair ya Jadi kelebihan dari mesin pompa ini Karena ini pakai pair Jadi pada saat Otomatisnya di off kan Atau pada saat listrik mati Atau padam Ini masih tetap bisa ngalir ya Torrent masih tetap bisa ngalir ke bawah Meskipun listrik mati Ini dari dekat Lumayan cukup berat nih 8 kg katanya nih beratnya Oke sobat PWE TV Ini sekarang saya mau Mensimulasikan ya Cara Menginstall Pompa Dengan pipa-pipanya ya Jadi kita asumsikan Bahwa sebelah kanan ini Kanan saya ini Adalah torrent ya Torrent di sebelah kanan sini Torrent Nah ini Apa Ini saya beli Pipa Yang langsung Nempel di Torrentnya ya Ini Dan ini Sekaligus sudah Langsung Sebagai stop Run ya Jadi ini nanti Nempel di Torrent Bahkan ini langsung Yang model stop Run Jadi lebih praktis Dan lebih pendek Jadi Instalasinya Lebih mudah Dan ini sudah Sudah ada Watermore nya Watermore disini Sisi kanan Dan nanti Watermore yang sisi kiri Ada disini Ini bisa Berfungsi sebagai Watermore Ini ya Oke Langsung saja Jadi pada saat kita Pasang ini Ingat posisinya Ini torrent disini Apa Output dari Keluaran dari Torrent disini Kemudian Kita bikin Turun ya Ingat Ini harus turun Turun Jadi ini perlu Perlu Pipa L Atau Keni Biasa orang nyebutnya Kebetulan Torrent saya ini Outputnya Atau keluarannya Ukurannya 3 per 4 3 per 4 Pipanya Jadi ini Turun Kenapa turun Karena ini Sekali lagi Ini adalah Pipa dorong Jadi pipa dorong Sifatnya adalah Air yang mengalir disini Akan didorong Lebih kenceng Jadi bukan Pipa sedot Sekali lagi ini Pipa dorong Jadi Turunan disini Akan mempelancar Dorongan Dari mesin ini Oke Sebelum lanjut Saya mohon maaf ya Ini Mungkin sedikit Mengganggu ini ya Ada Ini kabel mic Ada di Depan sini Supaya suaranya Lebih jelas Oke Setelah ini turun Ya Turun Ingat ya tadi Keluaran dari Torrent saya 3 per 4 Jadi ini Masih 3 per 4 Ini turun Pakai keni Setelahnya belok Kesini Nah Mulai dari sini Mulai dari tengah-tengah ini Kita Menggunakan Pipa Reducer ya Reducer Jadi Dari 3 per 4 Kita Rubah Ke 1 inch Ya Ini dari ukuran 3 per 4 Kita rubah ke ukuran 1 inch Kenapa 1 inch? Karena Ini Keluaran dan Masukan dari pompa ini Ukurannya adalah 1 inch Jadi mulai dari sini Mulai kita sesuaikan ya Mulai dari sini Ini Reducer 3 per 4 Ke 1 Atau sebaliknya Ini Masuk-masuk Nah ini Ini adalah Derat Luar Ukurannya 1 inch Ya Derat luar Ukurannya 1 inch Ya Nanti kita masukkan Di sini Ini masih ada Penutupnya ya Ada penutupnya Nanti kita Buka nih penutupnya Langsung nih kita puter Ingat ya Semua derat Itu harus Kita kasih solotip dulu nih Ya Ini belum saya kasih pasang Nanti Ini kasih solotip dulu Supaya Mencegah kebocoran ya Ini Kita puter di sini ya Oke Ingat ukuran 1 inch Jadi Perubahannya Dari sini ya Dari reducer ini Awalnya dari sini Ukuran 3 per 4 Kemudian Kita Rubah Menjadi ukuran 1 inch Ya Ingat yang kosong-kosong ini Ini Kosong-kosong ini Nanti Kita pakai Kita isi dengan Pipa ya Pipa yang Biasa pipa yang Putih itu ya Ini nanti ini Saya belum Ini Baru simulasi ya Nanti kalau di Instalasi Realnya Panjang pendeknya Pipa ini nanti Tergantung dari Sesuai kebutuhan Ya Oke Oke Clear ya Setelah lanjut Kemudian lanjut Terlanjut ke sisi kiri Nah Sisi kiri Ini Pada saat unboxing Sudah saya sampaikan Bahwa ini Penjualnya baik sekali Jadi Switch otomatisnya Sudah dipasang Dan ini perannya Sebagai watermore ya Di sini Jadi dia perlu Beri lagi watermore Tersendiri Cukup pakai ini Dan fungsi Watermore adalah Apabila Mesin ini Mengalami gangguan Bisa kita lepas Tanpa merusak Instalasi pipa Dengan cara Watermore ini Kita Longgarkan Kemudian Watermore yang sisi kanan ini Kita longgarkan Nanti bisa kita angkat Kita angkat Bisa kita Service Tanpa merusak Instalasi Itu fungsi Watermore ya Kemudian Setelah Dari sisi kanan Kita ke sisi kiri Nah dari water Dari switch otomatis ini Kita perlu Ini Ini adalah Draht dalam Ini Lihat Draht dalam Ukurannya juga Masih 1 inch Nah nanti Kita Masukkan di sini Nah ini Draht dalam Jangan lupa Draht ini nanti Juga kita kasih Solotip ya Semua draht di sini Supaya Mencegah Kebocoran Nah kita masukkan di sini Dikasih Solotip Kemudian Langsung kita sambungkan Dengan stop keran ya Ini stop keran yang kedua Ingat ya Di antara Sela-sela ini Nanti ada pipanya Ini karena Sesuai Kebutuhan Yang diperlukan Panjang pendeknya Ini belum saya Pasang ya Jadi selanjutnya Urutannya Ini stop keran yang kedua Stop keran yang pertama Tadi ada di sini ya Di dekat Torrent Jadi kita bisa Menutup di sini Bisa juga menutup Di sisi sini Sebenarnya fungsi dari ini Sebenarnya fungsi dari ini Sudah untuk mengecek Adanya kebocoran Apabila pada saat ini Kebuka Keran di rumah Posisi tertutup semua Namun mesin tetap berbunyi Dan artinya ada masalah Jadi untuk mengeceknya Ini harus kita tutup nih Ini kita tutup Apabila instalasi ini benar Mesin akan berhenti Untuk mengecek aja Ini ukuran Masih 1 inch Oke Kemudian Kita kasih pipa Sesuai kebutuhan Nah ini Ini kemudian Kita kasih Keni ya Keni atau Pipa L Masih ukuran 1 inch Ingat pada saat sebaiknya Sekali lagi ini sebaiknya Pada saat mau menuju Ke instalasi pipa rumah Kerankan di rumah Sebaiknya posisi ini Turun ini ya Turun Nah ini supaya Mendorong Supaya air lebih kenceng nih Turun Turun ke bawah Ini sebaiknya gitu Nah ini yang terakhir adalah ini Ini adalah reducer juga Pipa Pipa reducer Ini dari 1 ke setengah Ke setengah inch Kenapa setengah? Karena Instalasi pipa di rumah Saya ini Ukurannya adalah setengah inch Semua Ini dari awal Pembangun rumah Sudah disetting setengah inch Jadi Ini Kita perlu reducer Ini dari semua 1 inch Kita ubah ke Setengah inch Kemudian ini Keluar Masuk ke Instalasi rumah Oke Demikian Simulasi Pemasangan pipa Untuk pompa dorong Washer PB218EA Oke Sobat Opoio TV Ini dia ya Hasil instalasi Pompa Washer PB218EA Ya Kemarin Penjelasan simulasi Sekarang sudah Realnya ya Sudah di install di Torrent Ini ya Ini Stop kerannya Langsung nempel di Torrent Dan ini sudah Ada Apa ini Water Moor nya Ini Dari sini turun Ya Ini lebih bagus turun Supaya tekannya Kuat Nah baru disini Masuk ke Pompa dorong Pompa dorong Washer PB218EA Oke Terus 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 Kesini Ini switch otomatisnya Ya Kuning ini Ini ada Stop keran lagi Oke Terus Nah Sampai di Sini nih Nah Sampai masuk di Pipa Instalasi Rumah Oke Sobat Oppo WTV Kemarin Masih simulasi Sekarang sudah Di install Di Torrent Ini Instalasi pipanya Dengan pompa dorong Washer Ini Pipa Stop keran ya Ini langsung nempel Di Torrent nih Pipa praktis Dan ini sudah ada Water moor nya nih Oke Langsung ini turun ya Posisinya turun Yap Turun Supaya tekannya kuat Untuk Mengalir Nah Dari sini nih Masuk ke pompa nih ya Pompa dorong Washer PB218EA Oke Terus Disini ada Switch otomatisnya Disini Kemudian Lurus Disini ada Tambahan lagi Stop keran Ya Terus Sampai Menuju ke Saluran pipa Rumah ya Ini posisi juga Sebelahnya turun ya Supaya tekanannya kenceng Oke itu ya Posisinya turun ya Menuju ke Pipa saluran Keran di Dalam rumah Ya Posisi kita buat turun Supaya tekanannya Juga lebih kenceng lagi Oke Sekarang mau kita coba ya Ini posisi Pompa dorong Masih off Belum saya Nyalakan Ini kabelnya Nanti akan kita coba Pada posisi off Dan on Seperti apa Perbedaannya Dan ini apabila Listrik padam Tetap mengalir ya Ini posisi off ini Mengalir ini Airnya Oke sekarang kita coba ya Tetap di Oppo YTV Oke sebelumnya Ini Saya tutup dulu nih ya Ini ada tutupnya Ini Tutupnya Lumayan ya Buat keamanan Jadi tidak Kehujanan Oke Sip Bentuknya tutupnya ya Mantap Washer pump Kerannya Ini posisi Off ya Pompa belum nyala Masih posisi off Dilihat Berarti apa nih Oke ya Bisa dilihat Sekarang kita Coba Nyalakan Pompanya Satu Dua Dua Lihat Lihat Uh Fatoranya Langsung keluar Ini Ternyata Fatoranya Parah Kalian bersihin ya Oke Sobat Sobat Alhamdulillah Pemasangan Pompa Doronya Berhasil ya Tot Di Oppo TV Jangan lupa Like Share Dan subscribe Jangan lupa Ya י